Tim khusus bentukan Kapolri akhirnya menetapkan Barada E sebagai tersangka atas penembakan terhadap Brigadir J di rumah dinas Kadipropam nonaktif Irjen Verdesambo. Direktur Tindak Beda Rumun Baris Krim Polri, Brigjen Andirian mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan alan bukti yang ditemukan, tim khusus akhirnya menetapkan Barada E sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Andi menyebut, Barada E dikenakan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Andi memastikan, saat ini penyidik masih tetap berlanjut. Penyidik juga akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sementara itu, Kadip Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo akan dilakukan pada Kamis ini di Gedung Baris Krim Polri. Tim UTV mengabarkan.